Assalamualaikum guys Nah ini mesinnya udah hampir beres Udah dipasang-pasangin Udah proper pokoknya Nah ini tabung risnya pake NSR Sebelum lanjut Kita Lihat dulu video dari Bos Dadan Teknis pemasangannya Terus penjelasan segala macemnya Silahkan dilihat dulu Oke Oke teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi di video kali ini Ini proses Perakitan Jadi seperti yang di video-video kemarin Yang udah kita upload teman-teman Ini terusannya Jadi kita tinggal rakit aja motornya Bang Bayu Dan Nanti Lanjut nyeting Mudah-mudahan Josh Ini untuk manipulnya Tuh lagi dibikin packing Packingnya pake Kertas Handmade Nah jadi ini kita lagi ngemal dulu Apa namanya Packing teman-teman Karena ini pistonnya pake piston Apa namanya RXS Jadi sedikit ada perubahan ya teman-teman Jadi ini Untuk pantatnya Pantat pistonnya dipotong Agar Nggak mentok teman-teman Kesini Jadi ini udah pas Yang atas juga dibubut Ini kemarin dibubut sekitar 0,4 0,4an lah Tapi nanti packingnya tetep pake Berapa lembar gitu teman-teman Kalau apa namanya Kalau pake packing biasa dan Jadi untuk Punyanya Bang Bayu ini pake Packingnya aluminium 0,8 tebalnya Jadi ini Nanti tinggal ngatur kompresi aja Ini sekitar Paling tambah satu packing kertas teman-teman Tinggal tambah satu packing kertas Udah pas kita coba dulu Pasang Nah ini bloknya juga sedikit Ada perubahan lagi teman-teman tuh Ini tinggal dicuci aja Belum dicuci Jadi dirubah di lubang eksos Sedikit lebih dilebarin teman-teman Ini tingginya 26 Tuh nongsi toke Bisa didio Anjay Oke Dapatkan Jadi kita ukur dulu TMB nya Teman-teman TMB nya harus pas sama Lubang Buang paling bawah Sejajar Nanti TMA nya Tinggal atur ulang lagi Pasang Nah ini untuk Krik as nya Krik as nya tuh Teman-teman jadi lebih padat Luangan kompresi nya jadi lebih padat Nah ini untuk arahan bahan bakar nya juga tuh Jadi Lebih Lancar masuknya ya Sebelas ini Kemarin dibesarin lagi Manifelan nih kayak Itu lah Nah jadi ini Nanti kayak gini teman-teman Nah Ini kan Mantap tuh Bensin yang masuk tuh Lebih banyak Lebih deras Lubang nya juga udah Kebuka teman-teman Udah arahannya Udah pas Bagus Sip Ini tinggal kita rakit Nanti Untuk Head nya Kita buret teman-teman Kita buret Dapat berapa Karena head nya ada 2 Kemarin sih Yang satunya udah kita buret Ada di 12 mili Jadi kompresinya ada Yang satunya 11 11 Banding 1 ya Kompresinya Pake pertama Cuma yang satunya Belum saya buret Belagi di Masih di tukang bubut juga Nanti kita ukur dulu Volume Kubah nya berapa Volume head nya Biar ketahuan Dapat kompresinya Berapa ya Nanti Kalau misalkan ini Udah naik semua Tinggal Buret head Nanti kita lanjut lagi Nah jadi Sebelum Rakit semua Kita pas-pasin dulu Teman-teman Jadi nanti Tinggal rakitnya Enak Gampang Jadi cari dulu Posisi yang enak Ukuran piston nya TMB sama TMA nya Ya Sekarang bau Dela Kita letik Kita kol-tokol Tuh Senjeng nya Rion Nah ini Pake packing nya Satu Teman-teman yang Packing aluminium 0,8 Nanti kita cek dulu Atasnya Bagian TMA Kemudian Dicek juga Bagian TMB Nanti kalau kurang pas Kita tambah packing Nah ini kita cek TMB nya dulu Nah ini untuk TMB nya Teman-teman Nah ini ada Sedikit ya Piston nya Nomol dikit Teman-teman Tuh Piston nya Nomol dikit Jadi Kemungkinan Satu lembar packing cukup Cuma untuk atasnya Ini Tuh Atasnya Hampir Ini berapa ya Sekitar 0,2 Ini Kepadetan Nanti takutnya kepadetan Ngelitik teman-teman Jadi Biar Coba Tambah satu packing lagi Karena ini kan motornya Bukan buat race juga Teman-teman Jadi selain Pengen enak Kenceng Ya Keawetannya harus di Ini juga teman-teman Harus dipikirkan lagi Kecuali buat race Ini segini udah Cuos Ya jokin aja Mantap men Mas Siap bos Nyoban bos Boleh Nah nanti Ini teman-teman Yang disini Nah ini kan gini Ini Ini untuk Apa namanya Packingnya Nanti Disamain lagi Diratain Nah bagian sini tuh Ada Apa namanya Jadi packingnya Ketebalan Nanti Nubruk Jadi ini nanti Dibikin lagi Diratain sama ini Jadi Biar bahan bakar yang masuknya Lancar Nah ini Tambah satu lembar lagi Nanti kalau misalkan Pakai packing kertas Itu Empatan teman-teman Tiga atau empat Lembar lah Makanya ini Mending pakai Kalau pakai piston air rekes Mending pakainya Packingnya Packing aluminium Jadi Rata Enggak Apa namanya Enggak jeber Teman-teman ketika Kalau pakai Packing kertas Tebal Kalau tebal tuh Nanti di Press sama baunya Dia Jeber Melar 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 malodet 0,5 lah 0,6 oke pake head non oke nanti kita lanjut kalau udah naik nanti sekalian kita buret temen temen head nya jadi kita buret temen bawa aja nanti kita ubahkan nah ini untuk manipul kodok sudah mantep cuma nanti tinggal di pasang kerangka lihat ini mentok enggak terus mungkin nanti akalin ini si tabung ris ini sementara aja terus kita lihat dulu ini sehernya ini seher RxS oversize 50 nah ini top nya segini ya masih ada nut buang-buang nya udah lebih besar dari spek sebelumnya terus ini magnet magnet magnetnya dibubut total 2,5 mili jadi 1,5 lah ini eh 1,25 di bubut terus belen seri juga sudah terpasang nah belen seri ini beratnya beratnya di 560 gram ini kerupasnya diganti pakai sporty biar bisa pakai balancer biar nanti atasnya lebih ngisi lagi karena kalau pakai pulput itu tipikalnya di akselerasi kalau si sporty ini dia lebih enak untuk atasnya dan mungkin nanti si bos dadan juga bikin ya videonya tentang cara ngukur berat balancer ini bagaimana nanti bisa lihat di channel ini DNS Racing terus ini yang ini di ubah nih si jalur oleh samping dipindah ke sebelah sini ya cuma nanti ini selang diganti karena pakai selang yang biasa itu kemarin dia retak disini jadi haulingnya ada yang kebuang untuk penampakannya seperti ini nah ini manipulnya harga 250 ribu membrannya 600 ribuan tapi ini banyak sekali yang dirubah gak bisa PNP ya gak disaranin buat PNP karena lubang yang di manipulnya itu bagian ujungnya kecil yang ke crankcase jadi digedain lagi dipas-pasin lagi sama crankcase nanti tinggal tes pas hidup aja seperti apa hasilnya ini udah hampir beres oli sampingnya tetap pakai moto 510 ya moto 510 sedikit review 2 tahun pakai ini mesinnya bersih gak berkerak harganya kalau disini beli di toko tuh 110 sampai 125 nanti tinggal beli apalagi ya oh iya gigi primer gigi primernya pakai QTT 20 mata kalau ini 21 nanti pakai yang 20 mata biar bawahnya gak terlalu boyok tapi nanti di tes lagilah dicoba dulu tinggal tunggu gigi primer pasang terus nanti rayon dulu baru nanti setting setting lagi kenal kotnya masih pakai yang underbone silencer carbon kalau kemarin masih pakai yang silencer aluminium nah ini intake podoknya sudah terpasang sempurna sama bos dadan ini untuk tabung ris NSR jadi segede gini gak terlalu gede cuma nanti ini tabungan harus beli jadi rayon dulu sekarang tak kenal kotnya masih pakai yang underbone tapi silencernya diganti pakai yang carbon ini bagus banget tadi pas kena matahari serat-seratnya kelihatan banget di sampingnya masih pakai motul 5100 terus ini pistonnya sudah rekest ya progres 50 stepnya ada hitona berarti tinggal kalau selesai rayon tinggal setting setting mungkin nanti di video yang berbeda saja terima terima aslinya ganas banget sih suaranya kalau di video pasti beda ya tapi aslinya oke sampai sini aja videonya nanti tinggal lanjut video pas setting aja sambil kalau pengen dengar suaranya sambil belayar belayar nanti pas setting video sekarang cukup sampai di sini thank you for watching jangan lupa subscribe bjr dan dnf racing see you on the next video